Intro Halo Sobat-Sobat Maya Genji Glory Kita sudah sampai di Living World Meet and Greet bersama Bruto dan kawan-kawan Sesihkan terus ya keseruannya Kawan-kawan sahabat mayak Kita tim Genji sudah datang di Living World Terus kita juga ada namanya kontes makan 10 ayam Kita bawa lihat keseruannya bagaimana di Living World Terima kasih telah menonton Buat dogi mulai dari tulang-tulangan Apa kabar? Baik, baik Halo semuanya Apa kabar? Baik, baik Kamu siapa namanya? Aku Rani kok Rani, ya baik Oke semuanya dengan Living World Aku ada yang tadi Baik, baik Terima kasih Ya Naikin siapa dulu nih? Ya udah aktor utama kita Siapa lagi kalau bukan Kenin Corso Bruto Dengan berat sekarang 71 kg Usia baru setengah tahun Tinggi 75 kg Luar biasa Ini Kenin Corso Ini Kenin Corso Lalu yang kedua kita ada Kenin Corso lagi Tapi ini istrinya baru usia 6 bulan Oh ini istrinya Gwem Nah si Gwem Ini udah berapa lama kok Untuk Apa Membawa Jadi Semua rumah ini ke Koko-koko nih Awalnya kenapa bisa suka Dia pertama punya karakter Dia bagus Jika kamu punya anak kecil Untuk Kenin Corso Dengan posisi badan gini Dia paling aman Jadi lebih kayak stay gitu ya? Iya Lebih tenang Lebih tenang Oke dan sekarang ini Termasuk anjing pinter gak sih? Termasuk Termasuk Mau coba gak? Boleh nih Kita coba tes ya Gatau dia Levels gak kalau di mall Dua tangan Dua tangan Dua tangan Dua tangan Dua tangan Dua tangan Oke dia bisa ngitung ya Yang kiri, yang kanan Dia bisa sih Sama dia bisa kayak Kita selang-seling Selang-seling bisa juga Oh baik Bisa Sik 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 Sulit gak sih Gw Sebenernya merawat Anjing jenis korso Karena kan kalau kita lihat Dari posulnya ini Sangat besar gitu ya Sulitnya cuma dua ya Apa sih Gw? Space tempat Sama dia makan Sekali makan satu setengah kilo Jadi kalau satu hari Makan tiga kali Empat setengah kilo daging Empat setengah kilo daging? Empat setengah kilo daging? Iya Satu hari Satu hari lumayan juga budgetnya ya kong Iya Bagi kalau mau pilih akinin korso Harus kuat makannya Kalau mau pilih makan Makan dari perawatan lainnya Ada gak sih kong Kalau ada di makan Dia kan buru pendek ya Jadi gak usah terlalu banyak Gak usah ber AC juga Cukup kita bawa dia banyak jalan aja Bersosialisasi Tapi dia udah gampang biarannya Dan tahan sakit juga Gak gampang sakit Gak gampang sakit Gak gampang sakit Gak gampang sakit Iya betul Oke Nah kalau dari kenin korso sendiri Ini ada Ada ini gak sih Kayak Kayak misalnya Kan ada kayak anjing tuh Terasnya gitu ya Beda-beda ya Kalau dari korso cuma satu aja kong Atau gimana? Untuk keras kenin korso Dia cuma satu Cuman keras untuk versi besar Itu banyak Oh banyak? Ada alabai, ada anjing kangal Oh iya gimana ya Ada Tibetan mastiff Cuman kalau untuk karakter anjing itu Pasti beda-beda Oke Saya suka kenin korso Karena perawakannya semi-semi pitbull Iya bener Besarnya Dan ukurannya besar Dan ini pun juga bisa lebih besar Dia bisa sampai 85 kg Jadi bisa sampai 85 kg? Ya usianya kan baru satu setengah tahun Baik Maksimal dia 2 tahun Jadi Sampai 80 kg? 80 kg bener Sekarang 71 kg itu pun saya dietin Oke Kemarin dia 75 kg Oh kan 75 kg? Ya iya lebih besar lagi Jadi bisa Kalau punya harga diet Itu bisa kayak berdampak buat obesitas ya? Obesitas tergantung ya Kalau memang gebuk banget ya udah pasti Oh udah pasti Iya Tapi ada siang ini gak sih? Berpengaruh gak sih kalau obesitas gitu? Biasanya Anjingnya agak males gerak Kedua biasa pasti banyak penyakit lah Oh banyak penyakit Iya 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 Jadi makanya makanya dietin gitu ya Iya Maksudnya kalau mau bilang kan ada jenis itu tadi ada apa aja kok? Di rumah saya Iya bener Satu Kenin Corso Oke Kedua Dogo Argentino Ketiga Jayan Alaskan Mamut Keempat Bodor Koli Kelima Rotkoli Enam Alabai Ketujuh Amelikan Assetik Buli Kudel Apa Bicon? Oke Kalau yang lebih besar apa ini jenis paling besar? Apa ada lagi kok? Di rumah saya ada yang lebih besar namanya Alabai 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 Itu Rusia lah bahasanya Oh di Rusia Bisa di rumah kino? Bapaknya ya Kan saya lagi import nih Oh Oke Bapaknya itu 110 kg Gua tuh? Nanti nonton di Youtube saya Nanti saya tampilin 110 kg Bapaknya tinggi anjingnya 90 Bruto 75 74 Kalau Alabai itu 90 90 Kebayangkan Itu tinggi bahu ya Bukan kepala Kalau misalnya lebih besar kayak gitu Berpengaruh juga gak sih kok Saat makan ya? 7 kg lah Atau 8 kg sehari makan Luar biasa Minimal Minimal itu anjing ya kok? Ya 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 Ada berapa anjing di rumah? 40 Ya Mungkin di sini boleh tau Jadi pokok bilang Kalau punya jenis alabai Bisa Mungkin yang belum tau suka siapa Bisa langsung lihat di Youtube ya kok ya? Betul Betul Mungkin kita gak bisa kasih tau nih kok Youtube nya dimana Sosial medianya Sama Sekarang kan lagi lihat di tiktok nih Kalau aku udah lihat tiktoknya ya Nah itu biasanya Keren banget Dikasih acung matang Ah iya Betul Banyak lama kalau misalnya memakan Itu yang ada di bawah kan? Yang buat digerakan Ada di ini Cuman kayaknya dia teman panggung ya Ayo gak malu ya Iya Youtube saya Genji Glory Jadi Hanya membuat kayak seru-seruan Kayak ibad kata tuh Genji Glory itu artinya generasi kebajikan Jadi kita Ngeborong kayak makanan Atau kita bantu Tapi kita bawa asik Tapi bawa dogi gitu loh Youtube itu sebenarnya cuma untuk Kayak aktivitas anjing aja ya Iya Tapi ada kegiatan-kegiatan dari Iya Itu positif banget kegiatannya ya Iya Seru loh seru Tunggu nonton ya Iya berlangsung subscribe sekarang juga ya Oke Nah berarti memang semuanya tuh awalnya beli Pertama kali anjing yang mau mau beli itu yang mana? Ini Si Molly Oke Itu cuman buat jaga rumah awalnya Buat jaga rumah Iya Oke Sekarang ada 40 anjing ya Iya iya betul Oke ini kan jenisnya beda-beda nih Iya Itu suka Ini gak sih Apa suka kayak ada Kayak bukan kemulian ya namanya ya Kayak misalkan anjing yang kecil Takun sama yang besar Kita tau mereka tuh disantuin aja Pasti ada Karena ternamanya anjing Mereka ada jonasi-donasi gitu loh Cuman karena Saya udah ngelatih kanel-kanel Kokoknya kalo anjing nguram atau apa Langsung di koreksi Nah Kita cara koreksinya gimana Kita kasih makan kita ganggu Oke Piringnya kita ambil Buntunya kita pegang Buntunya kita masukin Otomatis kalo dia geram Kita udah koreksi Kita gituin lagi Dia udah aman Udah aman ya Biasa kan kalo anjing kalo udah makan kan gak mau diganggu ya Bener-bener Iya Trotel ya kan Kalo ini gak aman Kalo ini gak aman ya Oke ini kalo ngelatihnya sendiri Ada sekolanya Ternyata kok ada tim khusus tuh Untuk ngelatih anjing-anjing ini Ada Kita juga harus belajar ada Youtube juga Oke Jadi harus tetep belajar ya Tetep belajar Walaupun Youtube nya udah besar Masih tetep belajar Gak lah baru 2 bulan Youtube nya Baru 2 bulan Oke luar biasa Ini termasuk anjing outdoor Jadi gak repot kok Oh gak repot ya Dua minggu lah Tau satu bulan Gua k***a mandiin Gak repot Gak repot Gak repot Buur pendek Kecuali Alaskan Malmud ya Alaskan Malmud Alaskan Malmud Aja Kalau pendeknya ini lebih mudah ya Iya Dipilih yang jenis konser aja gitu Sebenernya saya gak rela aja sih ya Jadi saya gak harus anjing A, anjing B, anjing C Saya hanya tau Anjing ini anakannya berapa Misalnya dia premium saya beli Youtube dari Genical Radio Genical Radio untuk mengajak kita semua Berkegiatan kostiknya Betul Nih Saya kasih keseruan buat kalian mau gak Oke boleh Kamu cari tiga peserta Iya Yang bisa nebak dogi saya makan berapa Saya kasih hadiah Oke Saya bawa sepuluh ekor ayam Wow Biarkan anjing gede makannya gimana sih Apakah aja langsung satu ekor Apakah kunyah Saksikan Dengarkan Apakah tulangnya deremuk Kan pada seru nih Nah saya bawa Nanti kalian denger Oke Ini baru pertama kali show ya Ini udah sering show Kalau waktu di emporium Saya show waktu itu adu kekuatan sama adu tinggi Saya bawa bangku Kalau sekarang Saya bikin Tebak Makan aja Iya Iya Jadi kan kalau kita tiga-tiga ekor Lihat Tempatannya kelihatan juga kan Berapa Laksa Kira-kira Empat 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 Jadi kalau mereka emang karnivora, jadi taring-taring mereka untuk soal daging paling bisa dia Lebih biasa, tapi selain ayam dia makannya apa sih? Aku main aman ya, ayam, sayur, brokoli, maaf vitamin Kenapa? Suka dicampur bersama saya Buat main brokoli gitu ya? Sama dog food juga Masuk ya, mudahnya tetep banget Gak pake nasi kok? Enggak, waktu itu saya pernah di vlog sama Audrey, Audrey of the Jungle Nah itu bocorannya ada, karena ini udah pilih dia habis 5 5 Yang mana? Oh iya? 5 Jadi lebih dari 5 dong kalau dua ini? Ya makanya kalau mereka di atas 5 mungkin ada peluang Oh iya? Iya Jadi kalau ada peluang itu? Ya, bagi habis Tapi itu udah ngecatatan ukuran murah 1kg ya? Oke Ini kan lebih Ini kan lebih Karena saya belinya yang lebih besar lagi Iya, betul-betul Di pulangnya juga dimakan ya? Habis Habis Nah, oke tambah lagi 1kg Tambah lagi, ini ada 3 Ya Open Oke No 1,2,3, go Oke Kemungkinan bulan depan atau 2 minggu lagi kita akan bikin vlog makan kalkun Oh makan kalkun? Soalnya kemarin saya baru shooting 50 ceker ayam Loh, ambil? Untuk semua Abis Untuk semua anabur di rumah saya Tuh Tambah lagi Jadi berapa? Total 3 ya 1kg lagi Tapi memang sehari-hari itu ayam utamanya ayam lagi? Aku ayam Sama daging giling Sama dough food Sayur Jadi dia sama nasi saya kasih Tapi nasinya nggak banyak Tapi dimix gitu? Dimix 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 Ayam Sayur Nah, kita mix aja Oh, mix aja di campur Sebenernya ini anjing show Buat nanti perkin tanggal 26, saya mau turunin dia Makanya badannya lebih saya jaga Betul, betul, betul Makanya nggak pernah saya jorin gini Gitu Mungkin karena dia pertama kali gini Dia mau menikmatikan yang 100% begini Oke, besok diet lagi ya? Iya, harus diet Karena 26, udah-udah turun di contest Kamu harus menikmati juga nggak sih? Kenapa? Kayak ini harus menikmati juga nggak sih? Gitu Anjing aja harus jaga banget ya Harus jaga Karena mereka perkin lebih ke anatomi Sama lebih ke badannya Jadi sistemnya Oke, ini promosionalnya Barang-barang anjing tuh kayak Kayak ini ya? Iya Kalau bruto nggak saya turunin Tidak Sepertinya kemenangannya sudah tahu nih Tidak Masih ini ya, masuk kebanyakan-banyakan 50kg Iya, iya, iya Lucu juga sih kemarin makan 50kg Kayak nggak dikunyah Oke, kalau saya lihat kondisinya kemenangan Sepertinya dengan orang ya Oh, masih makan tadi Masih makan? Iya Dia emang begitu tuh Dikira nunggu Kalau satu ekor Makanannya dia ini dulu ya Tahan dulu Kita Lagi mata-paki Lagi Lagi Inilah kondisi kalau anjing besar Makannya seperti ini Oh gitu ya? Jadi dia nggak ada jeda gitu ya kok ya? Jedah Ada jeda Kecuali saya Kasihnya satu hari nggak makan Nggak ada jeda Itu nggak ada jeda? Full Langsung full Satu hari aja saya nggak kasih full Kalau begitu itu nggak masalah buat anjingnya Sebenarnya amang anjing kan kandifora begitu Kalau misalnya di alam Jika kedapat makanan mangsa Ya hanya itu aja makan habis Oh Jadi kayak Kalau nggak dapet 2-3 hari Dia Dia alam Tapi kalau di abisnya Iya Kandifora seperti itu Ini terlaki ya? Oke Tapi kalau kita bilang di angka 5 Sungguh nggak adil Tapi 5 6 juga nggak nyampe Udah dua orang aja kali ya Dua orang Dua orang aja ya? Oke di dua orang ya? Iya Yaudah kita kasih beri hadiahnya untuk dua orang Tapi dia langsung ngomong aja Sebenarnya mau bener Cuma Makannya itu Ngikutin Dianya maungunya Bener 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 ya Maungunya Apa unit inputnya si Bruto ini ya? Iya Oke Totalnya ya 5 dan 6 Karena 6 juta Capri Yeay Untuk yang satu lagi Yang mana Yang pilih Di 4i Di 4i ya Karena kamu manis Kamu menang juga ya Jadi tiga orang Hehehe Kau menang selanjutnya ya Thank you Iya Terima kasih Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yo Ko Genji Halo Selesai juga nih acara di Living World nih Betul udah selesai Gimana pendapatnya Ko Genji nih? Untuk acaranya Bagus Dependiannya Ngurus dari panggungnya Dan dogi-doginya juga Antusias juga Apalagi Butoh Mengikuti jalur-jalur Show-show yang dilampilkan di atas Iya Ditambah juga ada adikan makannya juga ya Ko ya? Buset Ada 10 ekor Iya Kurang lebih 1 kg lebih Jadi mereka makan-makan Ya tapi Karena kemarin udah habis 50 cekir ya Mungkin masih kekenangan kok Masih kekenangan Untung dibantu istrinya sih gue ya Iya Betul Tiga ya dia habis ya? Tiga atau empat ya? Tiga atau hampir empat sih Hampir empat ya Empat ya Iya Udah kebanyakan makan Betul Hehehe Oke itu saja Untuk acara hari ini sukses Untuk kalian-kalian yang ingin mengikuti acara selanjutnya Jangan lupa nonton Youtube kami Dukung biar Youtube kami berkembang Terima kasih Bye Kim Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe naik video itulah Jangan lupa Like, comment, dan Subscribe Halo sahabat-sahabat semuanya, kita sekarang lagi ada di Warung Wakaka nih, mau nonton bareng dengan tim Genji Glory dan Anabul-anabul kita, Bruto and the Gang. Tadi habis meet and greet di Living World Alam Sutra. Kita sekarang mau ngadain challenge nih guys, kira-kira di sini ada yang berani gak sentuh Bruto, kalau berani kita kasih hadiah nih, ayo let's go. Selamat malam, kalau terdengar-dengar di pegang kepala Bruto, merapatkan Wakakatus. Bruto, Bruto. Jangan lupa like, komen, subscribe. Genji Glory. Thank you. Mantap. Jangan lupa like, komen, subscribe.